Intro Kembali di Ayu Siang, Pemirsa, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman menemui keluarga salah satu korban tabrak lari dengan pelaku tiga anggota TNI. Kaset berjanji seluruh proses hukum akan berjalan dengan transparan. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman tiba di rumah Mendiang Handi Saputra di Limbangan Nikarut, Jawa Barat, Senin pagi. Bersama sejumlah anggota TNI, Kaset menemui orang tua Mendiang Handi dan menyampaikan ungkapan belasungkawa atas peristiwa yang menimpa Handi yang melibatkan tiga anggota TNI. Selain menyampaikan duka cita, Kaset juga berjanji proses hukum para pelaku akan berjalan secara terbuka. Kami pun akan terus mengawal proses hukumnya sesuai ketentuan yang berlaku dengan tegas dan transparan untuk memperoleh kepastian hukum dan rasa keadilan sesuai dengan fakta-fakta hukum di peradilan. Handi Saputra dan Salsatila menjadi korban taprak lari di Nakrek, Jawa Barat. Ironis, usai ditaprak, tiga pelaku membawa keduanya dengan mobil dan dibuang ke Sumai Serayu, Banyumas hingga ditemukan tidak bernyawa. Setelah dilakukan penyelidikan, ketiga pelaku diketahui merupakan anggota TNI yaitu Kolonel Infantri P, Kopral 2DA, dan Kopral 2A. Tim Liputan AI News melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa masih dalam suasana Natal dan jelang Tahun Baru 2022. Beberapa komoditi pangan alami kenaikan yang sangat signifikan. Di mana harga minyak goreng belum juga turun, ditambah saat ini harga telur ayam ras naik secara drastis hingga lebih dari 10 ribu per kilogramnya. Menjelang Natal dan Tahun Baru, sejumlah harga kebutuhan pokok di pasar tradisional kota Magelang, Jawa Tengah mengalami kenaikan seperti telur, minyak curah kemasan, hingga daging ayam. Dalam satu minggu ini, kenaikan telur ayam ras capai 10 ribu rupiah per kilogram. Dari 20 ribu rupiah hingga mencapai 30 ribu 500 rupiah per kilogram. Kenaikan juga terjadi pada minyak goreng kemasan yang semulanya 33 ribu rupiah per kilogram, kini menjadi 36 ribu rupiah per kilogram. Hingga saat ini, harga ayam potong mencapai 35 ribu rupiah per kilogram. Sementara di Purbalingga, Jawa Tengah, harga cabai naik 22 ribu rupiah per kilogram menjadi 78 ribu rupiah per kilogram. Telur ayam ras harganya kian tak terbendung saat ini mencapai 30 ribu rupiah per kilogram atau naik 12 ribu rupiah per kilogram. Sedangkan di Lampung, harga ayam potong mengalami kenaikan harga mencapai 5 ribu rupiah per ekor. Saat ini, ayam potong mencapai 50 ribu rupiah per ekornya. Harga minyak goreng di pasar juga mengalami kenaikan yang sebelumnya 12 ribu rupiah per liter, saat ini mencapai 19 ribu 500 rupiah per liter. Sementara di DKI Jakarta, telur ayam ras capai 29 ribu rupiah. Sedangkan cabai rawit merah mencapai 110 ribu rupiah per kilogram. Di kota Surabaya, daging ayam ras per kilogram 35 ribu. Minyak goreng curah lebih dari 17 ribu rupiah per liter. Di Denpasar, Bali, telur ayam ras lebih murah dibandingkan Jakarta, hanya 26 ribu rupiah per kilogram. Sedangkan minyak goreng curah hampir 19 ribu rupiah per liter. Pedagang dan masyarakat berharap agar harga sejumlah kebutuhan pokok dapat kembali stabil, terlebih lagi di masa pandemi seperti saat ini. Tim Liputa NI News melaporkan. Lalu, pemirsa, bagaimana dengan harga kebutuhan pokok di Jakarta? Sudah bersama kami, Rizka Dior, di Pasar Palmerah, Jakarta. Halo, selamat siang, Rizka. Ini jenis komoditi pangan apa saja yang mengalami kenaikan secara drastis? Silakan, Rizka Dior. Ya, selamat siang, Pram dan juga pemirsa. Menurut pemantauan kami, sejak pagi hari tadi di Pasar Palmerah, juga sejumlah komoditi pangan mengalami kenaikan harga. Di antaranya yang cukup drastis atau melonjak pesat adalah harga telur pemirsa. Jika semula harga telur dijual dengan kisaran harga 22 ribu rupiah, lalu naik menjadi 25, 27, hingga 30 ribu rupiah, per hari ini sudah naik menjadi 32 ribu rupiah per kilogramnya. Dan tak hanya itu, pangan protein lainnya seperti beberapa jenis, ikan air tawar juga mengalami kenaikan. Seperti harga ikan gurame sudah mencapai 40 ribu rupiah per kilogramnya. Untuk ikan nila sudah berserah harga 35 ribu rupiah per kilogramnya. Dan untuk ikan bawal 30 ribu rupiah per kilogramnya. Tak hanya itu, untuk beberapa jenis bumbu seperti cabai-cabayan, juga ini mengalami kenaikan. Meski sempat mengalami penurunan harga, namun saat ini untuk harga cabai sendiri masih terbilang cukup tinggi. Yakni di kisaran harga 100 ribu rupiah per kilogramnya. Sementara untuk cabai rawit hijau masih di 60 ribu rupiah per kilogramnya. Dan untuk cabai keriting merah ataupun hijau masih di harga 60 ribu rupiah. Sedangkan untuk jenis bawang-bawangan juga ini mengalami kenaikan yang cukup pesat. Yakni di kisaran harga 30 hingga 50 ribu rupiah. Dan untuk bawang bombay sendiri sudah 25 ribu rupiah per kilogramnya. Tak hanya itu, bahan dasar untuk menggoreng seperti minyak, ini juga cukup naik pram dan juga pemirsa. Yakni dengan kemasan 1 hingga 2 liter mencapai 21 hingga 41 ribu rupiah. Sementara itu untuk beberapa jenis daging, yakni seperti kambing, juga mengalami kenaikan. Jika semula seharga 145 ribu rupiah, kini sudah mencapai 155 ribu rupiah per kilogramnya. Sementara untuk ayam negeri sudah mencapai 25 hingga 30 ribu rupiah per ekor. Dan untuk ayam boiler sudah mencapai 32 ribu rupiah per ekor. Sementara untuk kebutuhan lainnya masih terpantau normal. Kembali ke pram. Baik, terima kasih banyak Chris Kadior. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, apa jadinya bila mega bintang sepak bola Ronaldo menjadi marbut di sebuah masjid? Selengkapnya bersama rekan saya, Lovina Dian, sesaat lagi. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton!